Intro Netizen Singapura ngamuk, Madejil diklaim keturunan Malaysia Mereka selalu mengklaim segalanya Seorang netizen asal Singapura menyindir kelakuan Malaysia yang selalu mengklaim sesuatu milik orang lain menyusul kegagalan Madejil untuk dinaturalisasi Federasi Sepakpulah Malaysia, FAM mengumumkan bahwa proses naturalisasi Madejil berdarah Belanda tidak dilanjutkan karena terbentur regulasi FIFA FAM mengonfirmasikan bahwa FIFA telah memastikan pemain klub Goa Head Eagle asal Belanda Madejil belum lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan skuad Herimau Malaya punyai pernyataan FAM Berdasarkan rilis resmi tersebut, Madejil memiliki darah Malaysia dari buyutnya Sementara regulasi FIFA menyebut pemain bisa dinaturalisasi jika punya darah keturunan maksimal sampai kakek atau nenek Pasalnya, berdasarkan dokumenasi yang terlampir diketahui pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek dan neneknya Sebagai mana diatur dalam ketentuan FIFA Tulis FAM Salah satu poin menarik dari pernyataan FAM tersebut adalah Madejil memiliki darah Malaysia dari nenek sang ibu yang lahir di Singapura pada 24 Juni 1893 Hal tersebut ternyata memicu amarah dari salah satu netizen asal Singapura Dia menyindir bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu menjadi miliknya termasuk Madejil Nenek moyangnya lahir di Singapura lol Berhentilah mencoba mengklaim segalanya Tulis akun X Ad Yen RMCF Dikutip pada Selasa 1 Oktober 2024 Hal ini pun langsung mendapat respon dari netizen Indonesia Yang setuju bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu Mereka memang sering mengklaim segalanya Tulis akun X Ad Raski satu lagi Orang Singapura Generali apakah tahu kalau Malaysia suka klaim budaya Indonesia bang? Tulis akun X Ad V1NCNZ Sebagai informasi pada tahun nenek Madejil lahir Singapura merupakan bagian dari Malaysia Namun pada tahun 1965 Singapura memutuskan untuk menjadi negara yang berdaulat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!